Sampai jumpa di video selanjutnya 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 JTV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya JTV Zulkifli Zakaria JTV 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 Bangunan sekolah Ambrok mariditra angin banter karu utan teras Ngarak no murid MTS nang Jember Sinau nang Tendo Darurat PNPB Murid-murid ngaku gak konsentrasi karu kepanasan pas Sinau nang disortendo Karu ngarep no sekolah nang direhat karu pemerintah Ngineki keadaan Sinau nang MTS, Fatur Rahman, Sukorambin Jember Sakmarini bangunan sekolah Ambrok diterang angin banter marid udan teras Murid kelas teluiki kepeksosin nang Tendo TE BNPB Kondisi ini yokak layak, sakmejo diisi lima siswa Siswa-siswa iki ngaku keganggu konsentrasi nih soalnya suara rame tekon jopo Tendo Gak meiku Tendo singkak nyerep panasiku ngawih siswa-siswaiku kepanasan Saunturiku Umi Wardah, guru kelas teluiki ngaku Anak Didie pecah konsentrasi nih pas Sinau nang disortendo Lasa lianiku, daya kudu pengok-pengok pas ngekei materi Soalnya suara nang jopo Tendo, gue banter, timbangane suarone Murid keadaan guru ngarep no Ambroe telu kelas nang sekolah indang oleh Bantuan Rehab Toko Pemerintah Kabupaten Jember Soalnya proses Sinau potoh kelas sing layak Dadi nih, gak sampe mecah konsentrasi nih siswa Felikosasi, CTV Sepuluh tahun mimpin Provinsi Jawa Timur Tiba-tiba Gubernur Jatim Soekarwo Isada disosok sing inspiratif Tuku kropo sok blek-blek Timbanganto, nanti nono beritanya marini Itulah Tuku nanteng Karena masuk angin Daerah 10 tahun mempen Provinsi Jawa Timur, tiba-tiba Gubernur Jatim Soekarwo, iso dati sosok sing inspiratif. Iku pola ndok masa kepimpinane iso embangun hubungan politik sing kondusif. Mere iso atandangkai bareng legislatif kanggembangun Jawa Timur. Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar nyelentrekno. Pak dekarwo duwe kemampuan sing api kaitane merek joro komunikasi. Merek joro iku tibai iso ndadekno pak de telek sing podo duduk telek sing ga podo. Iku singgara no hubungan antarane gubernur barek lembaga legislatif duk tingka Jatim Lakuapi. Pihak legislatif dewe nyatakno suwo nemen nangpak dekarwo saksuene 10 tahun mempen Jatim. Mere iso dati sosok inspirasi masyarakat Jawa Timur. Politisi PKP Kinambayi pekerjaan omah mengarep kai pemimpin Jatim Anyar. Kofifah inder parawansa seakeh kanggembangun Jawa Timur. Halim Iskandar yoyakin nek Kofifah iso merekno prekoro sing ono nang Jatim. Salah si jine disparita sing dukur. Sauntur iku Sriuntari ketua fraksi PDIB DPRD Jatim Biji. Pak dekarwo wisnadekno Jatim Aman. Marek kondusif saksuene iki. Singgak kalah penting pak dekarwo mesti disikno musyawarah mufakat. Kaitan ikai marek no masalah marek njopuk keputusan. Sriuntari yonekesno nek pak dekarwo iku kader birokrasi marhaen. Sing disikno pro pur. Pro job marek pro growth. Gak heran nek jumlah wong melaret nang Jatim terus mudun. Marek pembangunan ekonomi Jatim tokol sampe ongko 5,62%. Dewi Imro Atin, JTV. Sauntur iku sosok sukarwo sing japa dadi gubernur Jatim rong periode. Diagoni dadi sosok sing sabar. Marek disiplin. Marek poros tau sing sak bendinone tugas ngerewangi gubernur. Japat dadi gubernur Jatim saksu ini rong periode. Uto wong sepuluh tahun dadi sosok sukarwo. Dwi kesan diwi kang goni wong wong sing ono nang saiterani. Termasuk staf sopir sing sak bendinone keterno gubernur nang pirang-piranggon. Jere Suryanto, sopir pribadi pak dikarwo. Gubernur rong periode iku sosok sing intelektual. Sabar. Marek disiplin. Perasaan bodo yodirasa no waluyo, staf rumah tangga pemprov Jatim. Sing sak bendinone nye pak no keperluani gubernur. Mulai nang ruang kerjoni sampe nang acara rapat. Koyok sing di erui dinueki rolas Februari dadi dino terakhir masa cobatan pak dikarwo. Barek kus ipul dadi gubernur karo wakil gubernur Jawa Timur. Sak marini mimpin saksu ini sepuluh tahun. Selvi Wang, Aris Rohmatullah, JTV. Derek kasil kerja pak dikarwo saat suni sepuluh tahun jabat dadi gubernur Jawa Timur. Rupanya ake dirasa no masyarakat Jawa Timur. Warga rata-rata seneng mabarik coro kepemimpinan pak dikarwo saat suni rong periode sing api ente dilungkas. Setelah apoi carini uang-uang kaitannya mabarik kasil kerja pak dikarwo. Pas nyapa dadi gubernur Jatim ke sini sampe nang koncoku bagus setiawan. Jawa Timur, ya apa kesannya selama ini dipimpin pak dikarwo? Pak dikarwo itu mimpin. Dari aku, cocok tuh, api. Kalau ya orang sampe itu gabirak jatih ya. Terus administrasi ini juga ada buat pengkarwo. Walaupun gak kecacat. Kalian ini gua punya masalah ya. Tapi gubernur Jambi, barangun itu contohnya ya kan ada. ini gantinya buka pipa yo lanjut noe programnya pakar wong sing api juga jawa timur ya aman normal ekonomi lumayan lah akhirnya ya kalau masalah perekonomiannya ini kan meningkat jadi ya positif ayalah ini di karo itu buka pipa tau sehingga ini eh nek delok prestasi ini buka pipa kalau masalah kak tersanggut opo-opo terus wakili emil dadak ya nek mimpin tergalek ya diong kemajuan tadi ya Insyaallah semakin api lah Jawa Timur ya api-api eh bangganya pakar wong ya cukup maju terus penjualan sembarang ya cukup terjangkau ketika masa kecil ya seneng kabeh di pimpin karo pakar wong ya mitra warga kecil kayak awal-awal ini iya di jaluk ya pisau kayak pak dekar wosak wisis yang dipimpin pak dekar wong nah buka buka pipa kudunya sang ngerti warga jilipi penjualan ini karena kan ya kabeh murah nih iso terus warganya ya ben kuatlah terjangkau kalau kebutuhan tiap hari-hari ini oh api ya masjid rakyatnya apa itu tentem ya itu bisa ya padengar wong kepinginnya kepinginnya ya kayaknya bisa adun ayam ya tapi mana nih selama ini pak dekar wong mipit jalan timur ini ya bagus ya sukses nyambet gawe ya lancar ya lancar pak nyambet gawe biar aku gantwe mobil saya di mobil gak kala pimpin pak dekar wong tapi hasilnya nyambet gawe padahal karena udah itu iya ya terus ya rapa ya dulu ya lihat dulu kadang bisa jadi lebih baik pak dekar wong bisa jadi di kumau kan coba kofi fa ya iya kofi fa biasanya ya lebih baik pak dekar wong soalnya wong jangan lancar gak koyok kurang laki-laki kurang perempuan kan jangkanya kan mau cemak nah gitu ini kan bagi kulu ya 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 ladarak samarini masa jabatani entek tadi wakil gubernur jawa timur sefuha yusuf uto sing biasa diculuk kusipul pindah teko omah dinasi mereka jampat iki kusipul rencanane apesinau tadi petani comateri Sauntoro kaitannya membuat karir politik, dan itu rungisok mesti. Mempunyai masa jabatannya entet dari wakil gubernur Jawa Timur, Saifulah Yusuf Utau Kusipul, mengelar dengan bareng karena telur membuat anggota Banser atau perang-perang daerah yang Oma Dinesi dan dalam imam ponjol Surabaya. Mempunyai masa, Kusipul menggunakan kunci Oma Dines dan Staff Biro Umum yang pindahkan oleh Oma Pribadi di kawasan Kayongsari, Surabaya. Sauntoro mengetukkan untuk wakil Jawa Timur, Kusipul mengatakan ingin mencari petani tomat ceri mulai pasar yang besar. Lepukannya karir politik, dan itu rungisok mesti. Masyangono, Kusipul yung ngak kues ake pihak seng ngajak tandang kawai bareng daerah. Sauntoro ku Kusipul mesti, kak abe negani acara pelantikan gubernur Jawa Timah nyar kepeleh ngang istana negoro Rebumene polai onok keperluan. Tapi Kusipul saat turunnya wes kepeto gubernur Jawa Timah kepeleh hofifah indar parawan sah. Selvi Wang, Aris Rahmatullah, JTV Hari ini, wawakili Biro Umum dan Asyik. Dino iki diopestekno Soekarwo, wes kemanggonimane oma dinas. Oma pribadi pak dekarwo sing onok nang daerah Soekolilo, Surabaya, yoke tok sepi. Kabare gubernur Jawa Timur rung periode iku, wes budalang Jakarta. Genekane pelantikan gubernur Jawa Timur kepeleh. Goyok ngineki kondisi paling geres omay capete gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dino iki diopestekno gubernur jatim rung periode iku, wes ninggalno oma dinase. Seontra oma pribadi nepak dekarwo sing onok nang dalan kertajaya indah timur, Soekolilo, Surabaya, yoke tok sepi. Kaonok kegiatan na popo, do oma hiku, seice, teko dino biasani. Proses pindahan pak dekarwo dewe, wes dilakokno pirang-pirang dino ingi. Pirang-pirang petugas satpol PP, marik pihak keamanan, yusek ketok jogo nang latar omay pak dekarwo. Kabare pak dekarwo wes budalang Jakarta dino iki. Genekane acara pelantikan gubernur Jawa Timur anyar sing kepeleh, kofifa indar parawansa sing api dikelar menik. Aynul Kilmiah, CTV Oma dinas gubernur Jawa Timur mulai diperseni barek di catmane, kemapa gubernur catim anyar sing kepeleh, kofifa indar parawansa. Sauntoro bagian jeru oma dinas sauntoro iki di janodise, ngenteni gubernur anyar melepu oma dinase. Gai Mapa Gubernur Jawa Timur anyar sing kepeleh, dinas pemeliharaan gedung barek bangunan pemprov jatim, dino iki mulai berseni kabeh bangunan. Gai bagian jopo di catmane kler putih, sauntoro bagian jeru oma di carno disi. Iku polaeng, ngenteni petunjuk teko gubernur jatim anyar, api di kawai ya opo. Jareh samtiono kepolosu bagian pemeliharaan gedung barek bangunan pemprov jatim, birang-birang pegawai wis mulai tanang kawe, kanggo ngecatmane oma dinas gubernur Jawa Timur iki. Rencanane kofifa indar parawansa, api manggoni oma dinas gubernur iku, tanggal 14 Februari ngu. Iku, sakmarine dee dilantik dadi gubernur Jawa Timur. Saat durungi kofifa api ngelar dungo bareng ng Masjid Al-Akbar Surabaya, maringono ng kantor gubernur jalan pahlawan, diterusno api di garak ng gedung negoro grahadi. Ayul Andim, JTV Sidang wocon eksepsi teko cekson yang berkorong nyemarno cendeng api, Sengjirat Ahmad Dhani melaku kisro. Tuku tahu imbuet tempe, ocak kisah seturu, awak deembaik maring ini. Yang ini masuk angin. Awak pun enggak nyawa kek. Ocak kalau-kalau di jalan. Ah, ini harusnya. Gak enggak, awak kereges. Masuk angin kok ini. Masuk angin. Ya ngombe, herba angin. Ini aku masuk angin, ya herba angin ini ngulung aku. Rosso jahitnya nyus, anginnya langsung cuus. Wah, benderja sodik, aku seger mana? Masuk angin, yo herpangin. Ojo lali, rek! Kedadian keseroh nang sidangi Ahmad Dhani Kelakon, pas politisi Gerindra, marik musisi iku, api ngakai omongan pers nang awak media, sama rini ngelakoni sidang, eksepsi dakwan Cekso. Tapi, pas api ngakai omongan pers, Cekso langsung giring Ahmad Dhani nang montor tahanan. Kelakuan Cekso ini, garak no tim penasihat hukum sing onok nang suplai Ahmad Dhani langsung protes. Eker-keran antarani pengacara, marik pihak Cekso sing awal Ahmad Dhani gaesok dilesi. Gak mek kedadaan nang ruang sidang, kedadaan keseroh nang aku, sampe nang joponi ruang sidang, pas Ahmad Dhani dikelendeng nang montor tahanan. pihak penasihat hukum sing melok ngancani, kak diento imelku marik Cekso. Dadimeh, kedadaan keseroh marik meh kembieng marik pihak Cekso. Penasihat hukumnya Ahmad Dhani, duwe pedomannya Ahmad Dhani statusnya duduk tahanan, nang berkorong nuk Suraboyo. Lasauntoriku nang eksepsi nih, tim penasihat hukumnya terdakwa Ahmad Dhani Biji, di dakwani Cekso gak cermat barek melawur. Ketua tim penasihat hukum, Aduin Rahardian, nyatet, onok limang poin eksepsi sing cacat nang dakwani Cekso. Catetan dakwani ku onok nang pasal sing disangka nang Ahmad Dhani, yaitu ngetrep nopasal, pitulikur ayat telu sing kakpas. Saklianiku onok tulisan tanggalan nang dakwani, mbare obyek ke pelapor, duduk perseorangan, tapi badan hukum utawa instansi. Tim penasihat hukum Ahmad Dhani, njelentrek no, Cekso kliru ngetrep nopasal, pitulikur ayat telu, sing digentin nang undang-undang nomor songelas tahun rongewolu. Ike pol hei, ka onok pasal nang undang-undang nomor songelas tahun rongewolu, sing dadi delek nang parkoro iki. Saklianiku nang dakwani ku cekso yukak njelentrek no, perani Ahmad Dhani, sing dipedek ngelakok no, nyean. Teko dasar iki, Alduin Biji, suruh dakwani cekso kudune ditolak. Marek njaluk majelis hakim nompok eksepsi ni penasihat hukum terdakwa, marek mbalik no, jeneng ngapi eh Ahmad Dhani. Nanggepi eksepsi niki, majelis hakim sing diketuai, Anton Widio Priyono, api ngakai waktu cekso nang sidang terusan nengko, kaya ngakai tanggepan toko eksepsi ni penasihat hukumi Ahmad Dhani. Kauk dirui, Ahmad Dhani ditetap notati tersangka marek pol dajatim. Kauk tani toko omongan idiot sing diomong no nang vlog Ahmad Dhani. Pas aksi tagar rongewu song las kenti presiden nang Surabaya. Taun rongewu wolula siko. Vlogiku direpot no mare elemen masyarakat pelo NKRI. Nang pol dajatim, toko tuduan nyemarno jeneng elek. Fahru Rozi, CTV Oke, berita Ahmad Dhani sing dati terdakwa nang berkoro bedaan ngelelek jeneng api ngarakno Ahmad Dhani sambat. Sambatan ati ni Dhani pas dibuin nang rutan kelas Iji Surabaya nang awak media iku ditulis nang surat. La surat tulisan printer iki isi ni sambatan ni Dhani. Sing nakokno nang media kene opo di editahan nang rutan medaing. Surat sambatan ati uto curhati Ahmad Dhani iki disampekno pas di embalik nang rutan kelas Iji Surabaya duk medaing Situarjo so'amarineng ngelakoni sidang duk pengadilan negeri Surabaya awan mau. Marek seenggai kelambipote sing dikainang sidang dan ni langsung jelentrek no isi atine. Leti lu, so'amarineng modun tekomontor tahanan kejaksaan tinggi Surabaya. Pendolan grup pendewa songlos iki negesno nek dee ditahan nang rutan kelas Iji Surabaya uto rutan medaing tutuk keng ngelakoni fonis. Bojune mulan jamila iki sampek saiki nakokno kene opo dee ditahan nang rutan medaing. Padal dee marek tim kuasa hukume sing ngejok no pandeng kaitane marek perkoroni bien sing wisdifonis marek majelis hakem setahun setengah dibui. Dan ni ngomong opo sing diomong no nang surat sambatan atine iki nek sak lembar kertas sing nyopar nang birang-birang media sosial iku bener ono i. Sampai saiki dan ni turung eruh perkoro sing ngerakno dee ditahan nang rutan medaing Situarjo sampek telung pulau di nosu ini. Dan ni yon jeluk nang awet media je enak kokno putusan sing dianggep ga lumrah iku nang pihak sing ono kaitane kene opo dee ditahan nang rutan medaing Situarjo. Kusro Indra, JTV Dereksakmarini dikabul no tangguhan tahanan ni germo utawa mucikari fitriadi pro tersangkaliani nang pergoro balon online nyusul ngejok no surat sing podo. Tapi surat tangguhan tahanan sing dijok no marek pro tersangkaliani iku set dikaji marek penyedek subit limo seber krem di Treskrim Suspo Dajatim. Dereksakmarini dikabul no ni surat penangguhan penahanan mucikari fitriadi saiki poro tersangkaliani nang pergoro balon online iku yung ngelakokno uboyo sing podo. Koyo antarani tersangka Vanessa Angel sing sempet ngejokno surat permohonan penangguhan penahanan liwat kuoso hukumi. Surat permohonan tangguhan tahanan iku dis ditompong marek penyedek subit limo cyber crime di Treskrim Suspo Dajatim. Tapi pihak penyedek sing ngelakokno kajian kaitane marek surat permohonan iku. Koyo sing diberitakno dikabul no ni surat tangguhan tahanan tersangka fitriadi iki toko pertimbangan subjektif marek objektif pihak penyedek. Toko pertimbangan kemanungsan marek keadaan kesehatan tersangka mucikari fitriadi. Ngarakno pihak penyedek ngapul no caloane tersangka. Ditreskrim Suspo Dajatim Kompespol Ahmad Yusep Gunawan ngomong ke surat tangguhan tahanan tersangka liani sampe saiki si dikaji marek pihaknya. Iki polai penyedek si perlu keterangan tegoporo tersangka marek data digital forensik sing terus dikembangno. Yismana Winarto, CTV Polisi akhirnya ngononoreko ulang ngang kasus metere cili sing kepita caran ngang teso watkaleh kejamatan Yoso wilangun lumajang. Kasileh polisi ngerui nek pates pager ke penonton palapan caran kurang aman. Polai dikawetokopering. Laki pati caran sing metunggon palapan gampang berobos ngang ramene warga sing nonto. Ibu berangkat dari rumah bareng-bareng jalan kaki. Proses reko ulang iki dilakono seksi sing kaliyom baik korban. Waktu iku posisi nek korban barek seksi ono nang jepone pager patas penonton. Tapi gak disongko ujuk-ucuk salah si cicaran sing melok palapan metu tekonggoni palapan terus ngidek korban. Arecili umur petong tahun iku akhirnya dipelayokno nang rumah sakit polai catu nemen. Tapi sayangnya nyawone korban akhirnya gak ketolong. Nang reko ulang iki polisi yang gak jalan jai e berkoro iku diirui jelas. Jare aga BP Muhammad Arsal Sahban kapolres lumajang pager batas kayak penonton anjan kurang kuat. Mungko iku jalan gampang ngai mbrobos ng tengah-tengai penonton. Polisi mbedek pihak panitia lem penduk berkoro iki. Polisi yowes merikso pirang-pirang seksi kaitane matai korban. tapi sampe saiki turung onok siji si jiosing ditetap nota ditersangka. Koyoseng dirui saat turungnya Mahda Akil Ban Zema murid kelasi GSD matai kepide caran pas enak-enak nonton balapan caran nanggon wisata pantai Wat Kale Kejamatan Yosowi Langun Ahmad Arief JTV Jajaran Res Narkoba Polres Mojokerto Kuto Nekep 16 Tersangka Kurir Marek Tukang Ider Narkoba Sembulan Tempe Lomboy Sici Oco Pindah Tukokene Pritanya Marising Wati Jajaran Res Narkoba Wah Benderja sodik Awaku segermane Masuk angin Yo herpangin Oco lali rek Derek Gak kepingin judi tambahan jamur nang kuto probolinggo Wali kuto ngonono sidak mbarek grepekan nanggon judi adu pete paling gede nang probolinggo Sayangnya pas grepekan gak onok siji si jowong sing totan judi Jika onok mane polisi akiring ngerobono bangunan semi permanen sindikawing ngon judi adu pete Ketek dikawal petugas Wali kuto probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin Gerepek ngon judi adu pete sing onok nang kang lele Kelurahan Kebun Sariwetan Kejamaatan Kanigaran Kuto Probolinggo Sayangnya nang grepekan niki ga onok siji si jowong sing kepek main judi adu pete Meringono Alimun sempet gegeran cangkem karo wali kuto mereka polres Alimun yang ngecim api nonton wali kuto mereka polres mereka putuan ngerusak Jere Habib Hadi Zainal Abidin wali kuto probolinggo DE api terus merantas onaj judi sing mulai jamur nang kuto probolinggo Sauntoreku ke polres probolinggo AKBP Alfianur Rizal ngomong pihak EA Petrus mendampingi kengganyang penyakit masyarakatiku Farid Fahlevi JTV Latim Kobra Polres Lumacang ngelakak ngerupakan nanggon judi adu PT nang tengah sawai warga emane ngerupakan nigi bocor datine polisi kain to siji siji pelaku sing main judi ngerupakan nigi dibemben langsung mereka Polres Lumacang AKBP Muhammad Arsal Syahban Kapolres sembari anggotai langsung negani judi adu PT sing ono nang tes nguter kejamatan Pasirian gerupakan nigi dilakuk pola yang repotan teka warga sing sumpag marih penggawin men judi adu PT sing cid marih ngon ibadah masyarak ngintok no kasil tapi paling gak polisi ngekei rosok aman marih ayam nang warga saiterani ngon kono cek dikawin gun judi polisi masang garis polisi nang sawah wae warga kono kapolres yong andani nang warga cendang repot ne ono wong sing main judi uto wong lakano kriminal liane sing ono nang saiterani kono ahmad tarif jtv jajaran res narkoba polres mojokerto kudo nekep 16 tersangka kurir mrek tukang narkoba telu antarane sa keluarga sing dati tukang narkoba jaringan loro lembaga permasyarakatan nang jawa timur petugas nyita sabu-sabu sangang gram timbangan elektrik mrek duik sa yu toripi segai barang bukti 16 tersangka iki dejadok jajaran res narkoba polres mojokerto kudo pola dati kurir mrek tukang itar narkoba sing biasa operasi nang pirang pirang gong kos-kosan mrek gong hiburan nang kudo mojokerto deko 16 tersangka iku telu antarane sa keluarga bapak anak mrek mantu inisiale S D mrek A ketelu tersangka iku jaringan tukang itar narkoba loruh lembaga bermasyarakat tanduk jatim malah loruh tersangka iku residivis kasus sing podo aga BPSG dani setia no kapolres mojokerto kudon jelentrek no teko sok pentersangka petugas kasil nyetang sabu sabu total sang gram merek pel ekstasi sing disetir teko napi loruh lapas gede nang jatim barek merantas itaran narkoba nang wilayah kudomo jokerto aminudin ilham jtv lanang gon leong tukang itar narkoba jenis sabu sing rangkep cati tukang nyetet kaiso obah pas dijedok satres krim polsek jabung teko tangan tersangka iki petugas ngamano perang bukti sabu loruh koma selawik gram sing bulu kula teko pesuruan akibat yusep penjan telung puluh loruh tahun warga deso gajah rejo kejamatan purwoda di kabupaten pesuran iki kutu urusan karusat reskrim polsek jabung sak marine kepek ngawa sabu abote loruh koma selawik gram pas dijegal potogas tersangka sempat ngelawan pola ikon disini waktu iku mendem ket nang nger polisi tersangka ngaku ngiter sabu nang wilayah jabung sak yan di iderno tersangka yang nyata dewe sabu sabu iku teko tangannya tersangka polisi nyata barang bukti sabu pekakas nyedote merek duwek kasilit totolan sabu tersangka sing sak pentinone kerja dati sopir tenki iku yang ngaku tuku sabu sabu iku teko pesuruan merek apeti iderno nang wilayah jabung tapi kesusudi kepolisi akibat kelakuan bapak anak lor iku iku nge menang wali ruji tahanan polsek jabung keng ngeteni proses hukum terus tersangka di jirat pasal siji siji lor undang undang nomor telung puluh lima ton rong narkotika sing inciman hukum penjara rola setahun hairul anwar jtv foresta siduarjo saat jajarannya nyita kilon sapu-sapu merewanan pil koplo teko tangannya puluhan tersangka jeklan iku dilakok nome nang waktu rong minggu gari-gari iki kabupaten siduarjo dewe besedinyatak no darurat narkoba barek diperlok no kerjo atos ke imbrantase nang waktu rong minggu ono sangangpulu tersangka sing nganggung barek ngitirno narkoba teko petong pulopitu perkoro iso dijagla anggota satres koba polrestasi doarjo teko ake tersangka iku enam antarani wong weto bareng bukti narkoba sing iso diamano iku antarani sakkilolue sabu barek sewu long atos songopil double l barek nem atos songgo likur botol banyulon da opolosan barek seket walu hp sakdu kasil datolane sing ake rong yutos tengah repis saturung polrestasi doarjo wis ngate korino kabupaten situ arjo melbu nang darurat narkoba iku polai perkoro idara narkoba uto ake tersangka sing kato terus tambah gem berantas idara narkoba nang kabupaten situ arjo iku diperlok no kerjo atau se polisi kapolrestasi situ arjo kombes pol zendwin groho ngomong tako kabe tersangka iku ono siji antarani sing dati kurir narkoba tako jaringan malaysia sing barang harome api dikirim nonang surop boyo kawin nanggung jopna kelakuan poro tersangka kutu ngegem nangsel tahanan ma polrestasi tuarjo wong wong iku keence mundang undang nomer telung puluh lima ton rong narkotika sing jiman hukum ane petang tahun sampai rong puluh tahun dibui pada dendol paling akeh 10 miliar rebus mojanto primadi jtv terutah masing nyambung antaranya teso neng jombor ambro sop marine diterap banjir kembang mulati ambune wangi beritanya mari iki kati hausyut nanggindi uang 10 ribu itu sedikit kalau anda ingat 100 ribu tapi kalau anda fokus dan bersyukur pada 10 ribu maka 10 ribu itu bagus dan banyak enak dan nikmat kenapa banyak orang korupsi karena mereka berpikir bahwa uang itu menambah kenekmatan jangan keliru ukuran yang namanya berkualitas tadi sinau benar bahwa kualitas hidup itu tidak terletak pada akumulasi materi tapi terletak pada manajemen hati dan pikiran sendiri terletak Kak tanggung-tanggung, kelakuannya pelaku, yang segini serumur iki, wis dilakuk nonang songelas ngon kedadian utawa TKP. Kejagulnya pelaku kawitani, teko dijagulnya tukang tada peronfi colongani. Yang ini iki kelakuannya tukang tada perang colongan, yang jenengi bagus, pat lekor tahun, warga tajinan Kabupaten Malang, yang diamano satres krim polsek pelembing. Bagus dijagul boleh kebuktan tuku peronfi colongan, yang rekona sayutas tengah ribis. Pelaku dijagul yang oma kontra ane, yang tahan terusan sulfat, merek barang bukti peronfi bit. Saammer ini diperiksa, polisi namo no sopo pelaku, yang ngetul peronfi iku. Teko periksa niku, polisi into identitasnya tersangka V, alias Kiki. V dijagul yang salah si jeneng kolam pancing, di daerah Tumpang Malang. Jereka Polres Malang Kuto, AKBP Asfuri ngomong, pelaku sing senis terumur iki, nyajak Melayu pas api dijagul polisi, tapi polisi akhirnya iso nyekel tersangka. Masya senis terumur, pelaku sing resi divis iki, wis nyolong, yang songulas nggon ketatian uto TKP. Saat turunnya dijagul, pelaku nyolong peronfi te korban Alexander, yang teras ome korban, luk talan pos pat kejamatan Belembeng. Waktu iku, bronfi te korban gak digunci stang. Tersangka langsung bongkar totoe bronfit, merek nyambung kapal plus minus, kenyata terbronfit colongan iku. Teko kelakuannya iku, tersangka V kudu, nengun jobno kelakuannya, sampe saegi berkoro iku, di keknon yang UBPA Polres Malang Kuto. Sauntoro, tersangka bagus, dijerat pasal papat walu nul KUHP, sing inci manukumane, ke patang tahun di Bui. Rahim Al-Farizi, JTV. Terutah sing nyambungno, antarane teso neng Jember Ambro, soa marinis diterak banjir. Warga kebakso telah alternatif galantiani, masyokutu muter, sampe petong kilometer atoe. Warga ngarep nong kuminte kabupaten Jember, iso nang bangun maneh tretak sing Ambro liku. Iki polai tretak sing Ambro liku, dadi dalan si cici cina warga, sing api nang kutun Jember, ke sekolah Utawa Dodolan. Yung ineki keadaan ni tretak sing nyambungno, teso Sukorambi, marek teso karang perin Jember. Satus persen tretak si cici cini iku, ga iso di gawimaneh. Tretak sing umure, tolong puluh tahun iku acur, soa marinnya diterak banjir. Ketaten iku ngerana warga nangrung teso iku, kebakso telah dalan alternatif liane, sauntoro dalan alternatif iku kudum muter sampe petong kilometer atoe. Tapi ga sidik warga sing nekatnya berangkali, ga liwat jai cepet sampe nang omae. Dampak ee baboya banjir, iso ngincim sak waya-waya. Koyok sing dilakoni Nurfadli, guru sekolah, liwatane nang sekolah keganggu, korokoro padote tretak iku. Datine daeku tumuter, tapi Nurfadli tatap melehnya berangkali. Malah ga sidik murid-muridte yomele prai, timbangan iku tumuter. Warga ngerupno kuminte kebupatan Jember, iso nang bangun maneh tretak sing amrul iku. Iki polai tretak iku kelepu talan siji-sijine, sindi liwati warga nang kurun Jember, ke sekolah merek todolan. Felikosasi, JTP. Nyaris barengan karotekone tim, Laboratorium Forensik MAPES Polri, Japong Surabaya, pembangunan tretak gantung Kedung Bendo, singkarepane sepaket, karotretak gantung Banjar Sariloro, dibongkar. Lasing dibongkariku, antarane pelesteran talan tretak Kedung Bendo. Bedean kuat kesalahan konstruksi pembangunan tretak Kedung Bendo, singkarepane sepaket, karotretak Banjar Sariloro, nang kecomotan pajitan. Warga kuno, ngerui salah sisi cakak tretak gantungiku pengkong, sa'lianiku, wis pirang-pirang dinoiki, plesteran tretak Kedung Bendo, nang kecamatan Arjo Sari dibongkar. Teko pantauan nang lapangan, puluhan keping plesteran bahan baja, sek keleleran, nang cedai lokasi tretak. Dibodek warga, dibongkare plesteran tretak iki, digawing ngurangi peban. So'ali, salah si cijagae ketok bengkong, pebani dikurangi, cek tretak Kedung, pendoga ambruk, koyok tretak Banjar Sariloro. Sa'lianiku warga ngaku gelo, so'ali wong-wongiku kudunya berangkali, utawa muter arah, sing adoy rong kilometer. Lasaunturiku, pejabat, singgai komitmen PPK tretak Kedung Bendo, barek Banjar Sariloro, Siva Uduka, durung isok dikonfirmasi. Carini, pembangunan tretak termasuk Kedung Bendo, cek ngenteni kajian teknis, toko direktorat jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Agung Prawoto, JTV. Juara Pertahan Proliga, Surabaya Payangkara Samator, Keinjem Kelangan Kelar Juara. Sekopunel, lawik kere, ojo, minda channel, berita nima, ringene. Uang 10 ribu itu sedikit kalau Anda ingat 100 ribu, tapi kalau Anda fokus dan bersyukur pada 10 ribu, maka 10 ribu itu bagus dan banyak, enak dan nikmat. Kenapa banyak orang korupsi karena mereka berpikir bahwa uang itu menambah kenekmatan. Jangan keliru ukuran. Yang namanya berkualitas tadi sinau benar. Bahwa kualitas hidup itu tidak terletak pada akumulasi materi, tapi terletak pada manajemen hati dan pikiranmu sendiri. Sekiwaya Brito Lora Gatolor, Juara Pertahan Proliga Surabaya Payangkara Samator, Keinjem Kelangan Kelar Juara. Tim Singgandeng Kepolisian Republik Indonesia, di Gembu Ingmong Somongson, Nenang Final Four, Seri Kediri. Lanang Final Four, Seri Malang, 15 Februari Mben. Rendi Febrianti, Tama Milang CS, Gudunya Puresi, Kemenangan Tokotelung Pertandingan. Laneka Alamat, Samator Kelangan Kelar Juara. Kegalan Telu Sici, Teko Jakarta, BNI, Papat 6, Baret Palembang, Bang Sumsel Papel. Ngarakno posisini Surabaya Payangkara Samator, Bebayani, alias Keinjem Kelangan Kelar Juara. Polai Rendi Febrianti, Tama Milang CS, Ndok posisi Telu, Teko Papat Tim Peserta. Lanang Final Four, Seri Malang, Tanggal Limola, Sampai Pitulas Februari Mben. Sici-sici Wakil Cotim, Nang Proliga, Rongewusong Olasiki, Kudu isoknya Puresi Telung Pertandingani. Dioiku mongso pimpinan, Klesemen Sauntoro, Jakarta BNI Papat 6, Palembang, Bang Sumsel Papel. Marek Jakarta, Pertamina Energi. Nek Telung Pertandinganiku, Onok Sing Bleset, Sitok Toaik. Utawa, Salah Sici, Onok Sing Kalah. Alamat, Surabaya Payangkara Samator, Kudulega, Nyerahno kelar juara nih, Nang Tim Lio. Pate Surabaya Payangkara Samator, Ibarsya Janu Cahyono ngomong, Pas Final Four, Seri Kediri Winginani, Anceng nih, Arek-arek main nih, Hwelek nemen. Risive Marek Bloke, Gak melaku belas. Mangkane, Tegok Telung Pertandingan, Jumak menang, Sepisan, Pas Mengso Jakarta Pertamina Energi. Sisone, Time, Digembui Jakarta BNI Papat 6, Marek Palembang, Bang Sumsel Papel, Telu Sici. Masya, Posisinya, Time keingcim, Gak isok mertahan, Noglar juara nih. Tapi, Ibarsya, Gak sepiro poseng. Polai, Si onok telu pertandingan manai, Singkudu direbut kemenangan nih. Isik jari, Persya, Kekalan, Nang Final Four, Kediri, Dadi Pelajaran, Gak ide, Marek Time. Desik, Percoyo, Time isok mertahan, Noglar juara nih, Polai, Wis di Sinaunin, Do undi, Faktor main LA. Mental, Marek strategi, Wis di Dandani, Pas waktu ngaso, Saksu ini, Limang di Noa Niki. Ambarit Taufik, JTV. Sauntoro iku tim wedok Jakarta Pertamina Energi, Marek Popsifu Polwan, Saingan Keket, Nang Final Four. Rong tim iki, Uper-uberan rebutan ranking, Nang klasmen Sauntoro, Proliga, Rongewusongelas. Jumah juara pertahan Jakarta Pertamina, Lwe Mucur, Tegau Popsifu, Nang klasmen Sauntoro. Melbu Nang Final Four, Seri Malang. Rong tim, Yaiku Jakarta Pertamina Energi, Marek Popsifu Polwan, Singket bapak penyisian reguler, Uper-uberan posisi. Lagi, Yoke Darden Maneh, Duk Final Four. Seri Gandhi, Seri Gandhi Jakarta Pertamina Energi, Sendi Perkuat, Separui timnas, Voli Indor Indonesia, Mane tambah sangar. Novi Andrianti, Sakkonconi, Gak ngegei peluang mungso-mungso nih, Termasuk BNI Petang Pulunem, Marek Mojang-Mocang, Priangan Bandung, PJP Pakuan. Gak bedo, Karu Jakarta Pertamina Energi, Popsifu Polwan, Yotambah Sangaran Maneh. Diperkuat pemain Pua Linga BDW, Nang Proliga, Taun Wingi, Marek Kapten Timnas, Voli Indor, Aprilia Manganang. Popsifu Polwan, Dweni tekat sikat KB, Mungso-mungso nih, Nang Final Fouriki. Amalia Fajrina JS, Dweni Ngimpi, Nyanding Noglar Juara, Marek Tim Lanangi, Surabaya Payangkara Samator, Ndok Proliga, Rongew Songolas. Duel Mungso, Jakarta Pertamina, Ndok Final Four, Seri Malang, Tanggal Limola, Sampai Pitulas, Webruarimben, Dadi Kembo Esopo, Sing Dik Doyo, Nang Proliga, Tauniki. Ambaritaufik, JTV. Pelatih bersubaya jajang nurjaman, Kak Katini Soro-Soro, Nyepanotim kelas wahid, alias kelas Iji, Gengadepi bersingang ngawi, Nang Babak Telong, Pulau Rokede, Biala Indonesia. Pertandingan sing rencanane, janggye disyarno langsung, Jawa Post TV, Marek Grupe, termasuk JTV, Tanggal 16 Februari, Pungi Jajang, Cuma janggye ngedokno pemain nom nomani. Kita masih belum punya kepasian, tentang pertandingan besok. Laiku diomongno langsung, Jajang nurjaman, Sokmarineh, Mbeber latihane. Komposisi tim persubaya, Sing Dijopakno, Kanggung ngadepi bersingang, Kak Bedoado, Karopas uji cobo mungsu tim, Por Prof Suraboyo, Marek latihan, Kim piasane. Jajang nyelentrekno, Tim Sing Dijopakno, Ki, Wisnyetel, Ket di tinggal DE, Luru ilmu, Nang Spanyol, Kapanane. Dadi, Yoiku tim persubaya, Piala Indonesia, Sing dikadang-kadang, Dadi pemain pelapis, Nang Liga Siji. Dekak katening, Ngerubah-ngerubah mane, Kecuali makso. Miswar Saputro, Pancet dipercoyon, Nang Nisorekawang, Andri Muladi, Muhammad Saifuddin, Nduk pertahanan. Nang tengah, Jajang duweni pilihan Akeh, Mulerendi, Irwon Saputro, Misbagus Solikin, M Hidayat, Sampai pemain, Teko persebaya, Usonglas. Lenang ngarep persebaya, Pancet mercah, Yano Irfan Caya CS. Cacang, Yung ngarep, No pemain, Sinti percoyku, Isok buktek, No nek dek pantas, Melo, Kendero, Persebaya. Ambaritaufik, JTV. Tira informasi, Kumang, Mungkasih, Pocok Kampung, Pengiiki, Oco Lali Tolor, Follow akun titr JTV, Nduat redaksi JTV, Merek Facebook, Nang redaksi spasi JTV, Keng ngirim informasi, Saran otokritik. Makili sing, Tandang kawek kuning, Silmia, Merek kuning, Ana, Sikang dalu, Nodon Rimo. Saiki, Ena, Edo, Loh, Nontok pojok kampung, Jendelo, Nek, Aret Surabaya, Saiki, Wayai, Loh, Ya, Nontok pojok kampung, Beritane, Bungi Jawa Timur, Pojok kampung, Umum beritane, Penyiari, Yo Ayurupani, Bungi Jawa Timur, Bungi Jawa Timur, Bungi Jawa Timur,